dia stirnya ketendang nyenggol motor gara-gara nenen tanganku patah anjir itu anak tuh sebenernya bukan anak kandung bang nih orang-orang gak tau sebenernya boleh pake gelasku sendiri gak bang anjir nge-face banget aku sama nyanti bikin gelas anjir tangannya anjir berlari lari di taman mimpiku imajinasi telah menganyutkanku mimpiku sempurna tak seperti orang biasa kasih dikit aku lelah terjatuh indahmu tidak jadi indah bukan karena kau yang kurang tapi siapa suruh kau korban kecelakaan kecelakaan jadi open B.O ternyata ternyata lagu open di open B.O ini gimana ini sekarang cabut sekarang gitu lempar mempar dapat mempar 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 lengkar mempar mempar membuysi Konten kreator Iya Pas gue liat Oh lu yang sering Warawiri Di eksplor gue Walaupun gue gak follow lo Ada aja Tapi muncul ya Gue muncul Luar biasa lu emang Gila itu Mark Zuckerberg Kan Instagram ya Aduh jir Gondrong Gondrong Pokoknya Apapun postingan lu Pasti ada salah satu orang Yang ngetag gue Pokoknya siapapun Orang gondrong Di Indonesia Sekarang orang gondrong tuh Ada banyak bang Oh iya Ada tipe-tipe berarti ya Ada tipe-tipenya Nah apa aja tuh Ada yang dibilang Ini gondrong Firsa Besari Oh gondrong Gondrong Firsa Besari Ada ada Gondrong Firsa Besari Itu yang segini tuh Yang segini ya Gondrong Firsa Besari Ada yang Gondrong Mawang Gondrong Mawang Itu kalo gondrongnya Enak Ujubila tuh Sampai sini tuh Oh iya 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 Betul betul Mawang beramen kesini juga tuh Sama gondrong tadi Gondrong Anak Fisip Gondrong Anak Fisip Anak Fisip Kayak gini nih Gondrong Fisip gimana Dia dibelar dua gini bang Gini bro Gondrong Fisip Gondrong Fisip Gondrong Fisip Gondrong Fisip gini Gondrong Fisip Gondrong Fisip Gondrong Fisip Aduh anjir Kalau gue nih gondrong apa nih Jatuhnya lebih ke apa Gondrong apa ya Kalo di Kalimantan tuh Orang gondrong ada dua bang Banyak banget anjir Gue harus denger Luar biasa Ajir gak sia-sia Gue datengin lu dari Kalimantan Dari Kalimantan Wih Langsung Lu sudah berapa lama sih Gondrong 2017 Pas baru masuk kuliah Lu kena dateng berapa ya bang 99 Oh 99 99 23 tahun 2017 Masih senioran gue ya Iya lah 2015 2015 ya Pusat Musa lagi Musa lagi Musa lagi Maaf kak Eh tapi gue baru denger Lu ternyata anak stand up Anak stand up Duluan stand up Daripada Jadi Content creator 2015 Masih pendek tuh rambut lu tuh ya Masih pendek Karena masih SMA Lu dari SMA ikut Komunitas Bikin komunitas waktu itu Karena Bangsat gimana ceritanya lu Sabar 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 Gimana Aku Besar Lahir sama Rinda nih Cuman besar itu Ada sebuah daerah Namanya Bulungan Bulungan Di Kalimantan Utara Di Kalimantan Utara Bukan di Blok M Bukan Itu gedung Itu gedung Ini keopaten Ini keopaten Beda Abis itu Tinggal disitulah di Bulungan Ya tinggal di Bulungan Waktu itu Oh Tahu stand up nih Suci 5 waktu itu Seneng lah Angkatannya Regen Angkatannya Regen Seneng lah ceritanya Akhirnya Eh cobalah bikin Ternyata Ada teman-teman yang Waktu itu teman-teman yang sama gue juga Pengen juga Ikutan Ikutan Akhirnya yaudah Kita bikin komunitas aja Stand up Indo Bulungan namanya Oh Gitu Oh Inisiatif lah Karena di daerah ini Belum ada komunitasnya Oh paham gue sekarang Paham Bukan gara-gara lu ikut komunitas Terus lu gak Rasanya gak masuk circle Lu bikin komunitas sendiri Mau gak Oh bukan Itu mungkin komunitas lain Oh komunitas lain Mungkin ada begitu Yaudah Terus lu bikin stand up Bulungan Open mic-nya dimana? Dimana? Pinggir sungai Ada orang jogging Cik kik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya reman gapur Oh udah nilai Cik kik 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 Karena lu ada orang jogging Cik kik 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 Assalamualaikum saya Franggapur Stand up kontor Ada bilang gitu Sub Ada bilang gitu Sub ada begitu Karena 2015 Belum masuk waktu stand up Apalagi di Bulungan itu ya Apalagi di Bulungan Enggak Apa di pikiran lu Stand up di pinggir sungai gitu Karena gak ada cafe Terus lu bikin sendiri Cafe-nya atau Enggak Lu kumpulin orang Kayak Jadi di Bulungan itu ada Jogging track gitu lah Di pinggir sungai Ya otomatis rame dong orang Kan Open Mic itu kita Nyari yang rame nih Iya Karena cafe gak ada Jadi Open Mic disitu Disitulah lu belajar Dikontekin disitu Tapi sampai sekarang gak lanjut Sampai kuliah di Summer Render 2018 Itu masih lanjut Cuma waktu itu Karena tidak berpenghasilan Oke Ayana kerja jadi penyiar radio Oh sempet jadi penyiar Nah dan Open Mic kan waktu itu Setiap malam Sabtu ya Nah gak bisa terus tuh Karena harus siaran gitu Oh lu pilih duit lah ya Pilih duit Daripada Open Mic yang sebenarnya udah banyak yang lebih lucu Tapi itu lu sambil kuliah berarti Sambil kuliah Kuliah di hukum lu ya Kuliah di hukum Dan belum lulus Sampai sekarang Belum lulus Bagus Karena Bagus Lihatlah teman-teman Ini orang-orang yang sering saya kumpulkan Bukti-bukti orang tidak kuliah itu bisa berpenghasilan Bisa Tapi jadi begini Jadi anak misi Jadi anak misi Karena kan Hidup itu ada dua pilihan bang Banyak tipu-tipu di hidup lu ya Biar lagi Ajir Konsep konten kreator banget di bawah Kita kan harus milih ya Mau kuliah tuh fokus ke konten Karena Aku gak bisa dua-duanya bang Oke Jadi aku milih konten kreator Eh pilihan gue bener Dari tahun berapa lu mulai? 2016 SMA juga SMA kelas 3 Eh kelas 3 kelas 2 gitu Sudah terlatih nih ya Sudah sering bikin konten dan sampai sekarang Tapi belum verified katanya yang lu kelukan Kenapa ya maksudnya Lu tuh nongol dimana-mana gitu Tapi Instagram tidak menganugrahi lu Gue sih gue tinggalin ya Instagram ya Makanya Aku dulu Loh hapus konten-konten lu semua Udah biar gue yang lanjutin Gila Makanya aku tuh berharap si Mark dibunuh Elon Musk Wah ajar Harusnya begitu sih Halnya 600 ribu bang followers gue Iya 611 gue liat 611 sekarang Tadi gue liat tuh baru tuh Kita balap-balapan Gue 135 Udah berharap-balapan Gue 600 635 Udah verified Udah Udah Sama bilang Itu gimmick Itu gimmick Iya Aduh Biar Katanya biar Dapet konten Iya Maksudnya gue juga mikir gitu sih Padahal ditolak Ini gue kasih liat nih Iya coba Padahal Cappuccino mana nih Cappuccino nih Sebanyak itu Cappuccino Oh ini Cappuccino Oh ini Cappuccino Ini 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 Nah Itu Coba liat Ngapas tuh Oh ini belum pernah masuk Tapi ini oke Jadi panas dingin 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 Makan lu Oh gak usah Mie goreng gak mau Gak usah gak usah Yanti Mana Yanti ini Mana Yanti Ini yang lu kejar dari Kalimantan ya Eh enggak bang Aku nge-fans banget sama Yanti bang Apaan Apa lagi nih Anjir Ya Allah Nge-fans betul aku sama Yanti Apa lagi nih Makanya Ini aku request Boleh pake gelasku sendiri gak bang Anjir Nge-fans banget aku sama Yanti Bikin gelas anjir Tangannya Ada tangannya Ada tangannya Nge-fans banget aku sama Yanti Goknya mana Yanti Nih Yanti Nih Yanti Nih Yanti Nih Yanti 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 Salah Tangan Tangan Anjir Ya kan Bukannya gak pernah dapet Iya sih Yanti Lichius Samarinda Tangan 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 Yanti bro begini ternyata Tangan 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 Loh Yanti Lucu banget Pake gelas ini ya Ya pake gelas itu Tolong pake gelas ini Yanti Terus gua air putih hangat Seperti biasa Dan tidak makan mie juga Aduh Yanti Kok masih pake masker sih Kok masih pake masker Eh sebenernya Ketawa lagi Nggak ada mulutnya Iya betul Sama hidung loh Bukanya Sama hidung loh Matanya contoh Bakal gua tutup Kosong kosong Gak ada mulutnya Dia makan gata lu liat buser Aduh mulai aneh sih gua Mana 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 katanya Nih 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 Capek aku dibilang gimmick Biar dapet konten Muatamu Muatamu Tuh Wasn't verified Your account Wasn't verified Because this doesn't meet 30 hari The criteria Lu nggak masuk kriteria Nah itu Verifikasi Katanya Udah aku bedah semua bang Potong rambut menurut gua Rejeki gue tep-potong juga Kan ini Request 30 hari Oh kayaknya Kayaknya Gampang Ini masalah berita itu Udah banyak bang Berita lu banyak Banyak Ivan Gofur Iya Di Youtube-youtube udah lu masukin Udah Udah semua Dia seken gitu Kalau mau asli Iya kan Iya Dia sudah masukin berita Masukin link Masukin KTP Buat temen-temen yang Wartawan media Online Sekarang bikin Irvan Gavur Pengen Verified Jadi bikin beritanya Sebanyak-banyaknya Itu lu kirim Ke Instagram Berita itu Berita itu yang Jadi Instagram Wah emang iya nih The real content creator Tapi harus yang nasional ya Yang nasional mungkin Lu yang berita daerah ya Nasional bang Nasional Apa masalahnya ya Bayar aja Kan ada sekarang Bayar Verified Ada orang Followersnya seribu Verified Verified loh anjir Padahal petani Petani Verified Gila ada Tapi semoga Secepat ya Verified ya Semoga tepuk tangan ini Menjadikan Verified Amin Makasih Makasih Iya anjir Iya maksud Gue Gue tadi nonton kan Anjir Apa konten lu tentang Verified Verified Terus gue liat Oh iya anjir Lu doang Padahal Yang bikin materi Konten biasanya siapa Sendiri masih Lu Iya Berapa tahun ya anjir 2016 berarti 7 apa 6 ya 7 7 tahun berarti Dan lu berdua doang Sama manager Siapa tadi nama Sorry Kemal Kemal Emang orang sama Rinda tuh Banyak nama Kemal ya Kemal Pak Levy sama Rinda Marga kayaknya Marga Oh Marga Marga Tapi di depan Marga aja Berdua terus nih Ada satu Tapi editor sama kameramen Satu orang doang Jadi kita bertiga semuanya Lu udah bikin kantor berarti Belum Ada sih Tapi di teras Begitu Sumpah Kita kantornya di teras bang Jadi Sambil ngeliatin orang lewat Oh anjir Jadi Gila ya inspirasinya ya Iya Gak ada kursi meja Apa Apa itu Keramik dong Keramik Dingin bro Dingin Biar cair kepala Biar cair Lu tapi tuh Yang mikir semua segala macem Iya Terus nesefusi Baru bocah-bocah Rame-rame nanti Gitu Seminggu Berapa kali upload lu Seminggu ya Seminggu ada 7 hari 7 kali Lu setiap hari Kalau seminggu 10 hari 10 hari juga bang Iya maksudnya Nge-uploadnya Iya Iya setiap hari 1 Lu gua ber Gak gua pulangin Lu Pasal aja dita Dita biarkan Lu udah punya anak kan Ayo Kita sekap dia disini Tapi ya Gua seneng gitu Dengan Lu tuh kok konsisten banget Menurut gua Ya hampir Semua Yang Lu post Rame Postingannya Berarti Lu banyak nabung dong Konten Kalau dulu iya Sekarang Sekarang Jadi aku biasanya Baru mulai mikir tuh Sekitar jam 2 atau jam 3 sore Baru mikir konten tuh Jadi gak ada yang ditabung Gak ada yang di konsep sebelumnya Mabuk dulu tuh Dikit Terus Abis itu Kalau dapet ide Dieksekusi Kalau gak dapet Jongkok aja depan rumah Sampai maghrib bang Begitu Begitu terus setiap hari Wah gila Kalau gak dapet yaudah Assalamualaikum besoknya lagi Gitu terus Berarti pekerjaan utama lu Bener-bener content creator dong Jongkok Jongkok Gak dapet Ke kamar Mewek Gitu kan Keluar lagi gitu Belum dapet Tiu gak maksud Belum dapet Jadi Tiba-tiba anak udah 10 Gak sadar Gak ada yang di konsepin Dan ditabung gitu Gak ada Bener-bener Nyari hari itu juga Kalau gak dapet Yaudah Gitu Makanya bersyukur banget Kalau ada yang tren bang Jadi kita bisa parodin Lu malah bersyukur ya Kalau ada kasus Senang Senang Dia panik Kita senang Anjir makanan banget ya Kalau ada kasus Asli asli Tinggal diikuti Ini pelintir Youtube juga 2 juta 2 juta Itu semuanya short Rata-rata Semuanya Gak ada ya uploadan Bener-bener Ada Cuman 5 tahun lalu apa Anjir lama banget Soalnya aku 5 tahun Di Youtube Itu cuma 50 ribu bang Gara-gara short Langsung begini Naik Banyak dong Itu kenapa tuh Burusan turun Apa itu Sekarang lagi turun Kemarin Kemarin begini Kemarin begini Sekarang agak susah Agak gini Agak gini sekarang Berarti short itu Udah banyak pendapatan AdSense ya Ternyata ya Kecil Kecil Tapi subscribernya Banyak anjir Iya cuman Menang subscriber doang Tapi kalau gak ada yang nonton Kan juga Wow juga Ini lu bikin apa Kayak sketchan Gue tuh punya sketchan Di pacapare Nah itu kan Tapi Gue bisanya bikin Sekali sebulan Karena capek Capek Nah itu aku gak mau bang Makanya gue tuh sekarang Memaafkan dengan Ada FTV yang aneh Sinetron yang aneh Karena mentok Pasti mentok Wah pocong Diturunin biasa-biasa aja Kureng bro Mau rame mah Kita gulung dulu Kenal istri Terbang apa gitu Ternyata kira rame kan Iya 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 Cuman Kalau bikin sketchan Sulit ternyata Capek Kita harus Bikin cerita script Nanti udah berapa hari tuh Udah berapa hari Gue ngerasain sih Belum Editingnya juga Lebih ribet Iya 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 Memang nih sekarang 30 detik upload sekarang Iya 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 Gampang kalo sekarang Gue juga di tiktok malah Vlog-vlog receh aja Karena gue liat Ngerekam-ngerekam doang Kagak pake mikir anjir Sekarang yang penting Kuantiti Iya iya Kuantiti ya Wah ini bagus nih Buat temen-temen Kualitas nanti dulu Iya 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 Yang penting banyak aja Sama kayak ada temen gue Arief Alfiansah Namanya Dia tuh tiap hari bro Tiap hari dia Kadang ada yang nonton Kadang ada yang Ada yang Bener-bener Komen cuma Setengah Apa itu Maka satu ya Jadi atasnya doang nih Balanya gak ada Balanya gak ada Lu satu Tapi kerjaannya ada terus Jadinya Lu juga begitu gak Iya Berkat lu konsisten Nge-upload terus Kerjaan ada Ada malu berarti Ada aja Soalnya Menurutku kalo Kita aktif Setidaknya yang diliat orang Itunya dulu bang Bukan isinya apa Iya 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 Jadi aku Eh udah upload 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 Eh turun Karena bedanya sembarangan lama-lama Iya iya Tapi Lu bener-bener Ngehidupin anak istri Dari konten itu 100% 100% Iya Aku kerja cuman ya Jadi penyari itu Sekarang udah gak dong Udah gak 350 ribu per bulan Ah anjir Aku naik grab Dari bandara Ke hotel aja 360 Waduh Gak cukup bang Kalo cuman jadi penyiar Wih anjir itu UMR Planet Mars bro Masih negara baru aja dir Waduh 250 ribu Gimana caranya Bertahan Live itu bro Waduh aku Ya Rokok Dulu Ada namanya Rokok ini bang Abang tau Rokok Ada namanya disini Dante Ada gak disini Dante Dante Iya Dia rasanya tuh 11-12 sama Serbo kayu Gak ada rasanya Gak ada rasanya Yang penting merasap Yang penting merasap Yang penting merasap Sama-sama Gue gak pernah merasakan Tapi mencium aja udah pahit Nusup-nusup Nusup-nusup emang Nusup-nusup Aduh Yanti Yanti Lu drogi Karena di Ini ada kopdarnya loh bang Ada kopdarnya Iya ini kalo ngumpul Nyari-nyari screenshot Tangan Yanti Yang paling jernih Yang paling jernih Dia jadi ketua Aduh yang paling tau Gerak ngeri Jarinya Yanti Yanti Berapa gitu Ah bukan Gak suka kopi Gue tuh sebenernya Aslinya gak suka kopi Terus kan Warkop Oh Di episode-episode Berapa gitu Masih puluhan episode Wah kopi terus Wah air putih kan namanya Warti Warung air putih Lanjut lanjut Itu apa Ya wak Party dah Gert gua Wah parah banget Gara-gara Mi Ini Mi Ini Dapet duit Tapi kan dapet sakitnya Apa sih yang kita kejar Sebenernya ini Menurut lu Gua ya Gua sih Sebenernya kan kita Capek ya capek aja Capek ya capek aja Tinggal gimana caranya Dengar dulu dong Gua langsung merasa Kayak ada bayam disini Ada mencium aroma Aroma bayam Eh kita belum undang dia ya Kapan-kapan undang bayam lah Gua pengen tau Kemarin gua sempet ngobrol tuh Oh iya sempet ketemu Emang Aneh Bener gitu Wah gua follow-followan sama dia Oh kapan-kapan kita bawa kesinilah Ngobrol-ngobrol Gua pengen tau gitu Siapa tau kan Banyak insight yang kita dapet Dari bayam kan Walaupun sampah Walaupun Ya Itulah sampah Itu kan bisa didaun Betul Jadi sampah lagi Itu kan sama kayak lu tuh Kayak contoh-contoh anak Anak semesta Lu kan terkenal dengan Menurut gua ya Framing lu tuh kan kayak anak-anak senja gitu Dengan ambience lagu 420 Puisi-puisian Dan puisi-puisian Iya Itu ide dari siapa tuh Begitu Ide sendiri Dan sebenernya gak sengaja Jadi waktu itu Aku buntu bang Habis tuh Ada satu orang komen nih Mukanya sore banget Dia ngomong gitu Ini sore Kalau aku begini jadi pagi nih Ini ada jam ya Ada jam Lucu banget Gini ya Kalau gini pagi Lucu lah emang Terus Apa ya Dibilang mukanya sore Akhirnya aku Lu kepikiran gitu Iya Dan waktu itu Memang trennya anak nuda itu Suka foto-fotoin senja Iya Plus quotes-quotes gitu Akhirnya yaudahlah bikin lah Waktu itu bikin pertama kali itu Orang normal jatuh Versus anak ini jatuh Waktu itu Oke Bikin Anak orang normal Jatuh tak luarnya darah Iya Anak ini lari tak-tak jatuh luarnya kopi Lalu jadi memadukan anak indi itu Kopi dan senja Itu terus kan yang lu ambil Itu terus pokoknya Gokil Pola-polanya bener-bener Pola-pola anak instagram Tipe-tipe Tipe-tipe Cuman gak tau kenapa Kalau lu yang bawain dengan gondrong lu ini Dan senja Dan muka yang sore Emang sore banget Emang sore banget Muka lu hajir Emang sore ya Iya hajir Tapi kan Dengan lu bikin konten Dan segala macem Sore-sore bangsa tadi itulah Lu kan juga bikin single Lu musisi ternyata Wiss Ya lagi-lagi Tentang patah hati sih sebenernya Enjir Patah hati Gondrong Gondrong bebini Begini nih enjir Sama kayak gue Ngomongin patah hati Gondrong bebini Kocak Gak cocok Gak cocok Gak cocok Pikirin Terus sekolah anak Besok mau SD dimana Biar makin gondrong lu mikirinnya Jadi waktu itu Sekalian aja bang Karena sudah gimmick Indie ini Dengan lirik-lirik Senja-senjaan ini Yaudah sekalian aja bikin lagu deh Gitu waktu itu Oke Bikin lagu Sebelumnya lu udah musik juga? Enggak Enggak Oke Terus bikin single lah Bener-bener bikin single aja Untuk nerusin gimmick itu Waktu itu lempar Tak Wah ternyata Sebenernya oke-oke itu Oke-oke-oke-oke Suara aku yang gak oke Auto-tune-nya tebal Segini auto-tune-nya Anjir gue belum denger lagi Bentar gue denger ya Gue post di story Emang anjing ternyata Tapi gue harus denger dulu sih Lu post dimana? Di Instagram doang? Oh semuanya Youtube juga? Youtube, Spotify, semuanya bang Musisi banget bang Musisi banget Industria Musisi-musisi Satu single doang Satu single doang Tapi kan setidaknya lu sudah Banyak karya yang lu tuangkan Sampai lu masuk nominasi katanya Di Indonesian Comedy Award Yang mana itu? Yang kemarin ini? Yang Eh 2023 ini Oh yang GTV? Iya GTV Oh iya kita juga masuk tuh Alhamdulillah Yang menang kesang Yang menang kesang anjir Masuk Oh iya alhamdulillah Sebagai komedian digital Terfavorit Siapa aja tuh? Ada Fadhil Jaidi Mbak Betty Mbak Eli Aku sama Capercil Oke Terus yang menang Yaudah pasti Fadhil dong Fadhil ya? Kok pake dong lu? Lu gak terima emang Gue juga gak terima sih Sebenernya sih Gue udah berjuang lama Dikanggahin sama anak yang baru bikin 5 bulan Iya tapi setidaknya kita sudah masuk nominasi Udah seneng Udah seneng Iya Apa ya Kan sebenernya itu validasi doang ya Pengakuan gitu Tapi setidaknya Untuk Diri gue sendiri ya Terutama buat temen-temen dari Anak-anak di belakang PWK Seneng banget ada anugerah itu Tapi mungkin tahun depan lah ya Lu menang Kesang menang Lu menang kesang menang lagi Gue kapan anjir? Di gue ada STMJ Subscriber bertanya Mari jawab WKA Ersenri Waduh Bang Gimana rasanya Udah pernah kena somasi? Emang lu pernah kena somasi? Kenal bang? Gara-gara apa? Aku ngemiat Nyinggung sebenernya bang Gimana ceritanya? Coba Jadi Klarifikasi disini Aku bikin video Nih ya judulnya ya Ketika di dunia Tidak ada Rasa sedih Dan empati Oh Sudah ada premisnya Sudah ada What if kan? Ketika Di dunia Tidak ada rasa kasihan Dan empati Ya what if Ada tiga scene Scene pertama ada Ada pemulung gitu lah Minta makan Pak sedekanya Pak sedekanya Belum makan dari kemarin Aku makan makanan Ya 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 Aku buang Tapi aman Itu aman Itu aman Itu aman Scene kedua Apa ya? Lupa deh Scene ketiganya itu pokoknya Ada orang Sorry orang disabilitas ya Sekarang ya Bukan orang cacat Biar aman Iya ya Terus Jadi Scene nya itu ada Orang yang Kakinya pincang Wih Jadi dia jalannya Begini-gini tuh bang Iya ya Aku teriakin Di scene itu ya Iya ya Ini bukan real Iya ya ya Bang Bisa gini gak? Aku shuffle Terus Aduh ajir Terus Langsung Rame Marah orang Di video tuh ketawa semua Oh iya Emot-emot Haa Tapi dia sambil bikin haa Sambil ngelapor Bikin terus rame-rame Biar dia seneng Dia yang tidak tau Kalau kita sudah di kantor polisi Akhirnya video rame Banyak yang komen Iya Habisnya dihubungi nih Sama Pihak sini Yang pusat loh waktu itu Oke Persatuan Disabilitas Indonesia lah Iya ya ya Setelah dicari tau Oh ternyata orang Kaltim nih Oke Buka lah core wheelnya Core wheel Kaltim Iya Hubungin Set Mediasi kita Ketemu Kita Damai Aku disuruh Upload video permintaan maaf Gitu lah Oke Dan aku juga mengiakan Dan lu akhirnya Klarifikasi Iya Oke minta maaf Minta maaf Iya bagus Iya maksudnya Terkadang kita mikir ya Apa yang dipikiran kita Tidak semua orang bisa nerima Bener Makanya Gue pun bikin konten Akhir-akhir ini Milih-milih Buat yang di instagram mana Jadi mikir kan ya Iya sih Kalau bikin konten gak mikir Gue juga pengen banget Anjir Semua dalam hati gue ini Gue keluarin Contohnya Bonsat Iya misalnya Ada orang lagi pidato Keselek apa gitu Iya Gue pengen bikin aja Gitu ya Kan besok Berapa tahun ke depan Akan rame nih Gitu Terus ada orang pidato Gitu Ada burung lewat Lagi pidato Saya akan menggratiskan Masuk burung beo Burung beo ya Burung beo lagi Bisa bikin konten kan Sesuka pikiran kita Sama kayak lu Ternyata Eh di Indonesia gak bisa Begitu aja Sekarang harus milih-milih Dan Ya gimana ya Ya udahlah Jadinya Lu solusi dari lu gimana tuh Lu Semenjak ada kejadian begitu Itu ya Jadinya Setiap bikin konten Nyari Ini bisa ngarin kesini gak ya Ini bisa kena kesini gak ya Gitu jadinya Nah tapi itulah Makin dewasa kita Milih-milih komedi Jadinya Benar sih benar Gue tuh juga pernah ada Kasus kayak kasus pantai Ngomong pantai Di Padang semua orang Tidak suka gitu Hah Ya Bukan itu masa sehari-hari ya Iya Iya disalahkan Masa sehari-hari kan Iya itu kan gak mungkin Di Kalimantan kan Iya kan Iya kan Misalnya orang di Samara Ikam ikam Ah pantai Kan gak mungkin gitu Nah tapi Semenjak kejadian itu Walaupun gue tidak minta maaf ya Ya gue merasa kayak Ah semua orang akan tau lah Mantai itu apa gitu Menurut pemikiran gue Mungkin ego-egonya gue Tai Pemikiran gue Oke tai Iya begitulah ya Kita akhirnya milih-milih Buat konten Tai Geser Infanizar Ceritain waktu lu pertama viral Bangs Waktu itu aku Pernah bikin video sama makku Jadi ceritanya ada Aku nih Cuci piring Ngepel Lipet-lipet ambal Gak dilihat Pas aku main HP Punya anak kerjaan main HP doang Bangsat Gak ada maksudnya Gak ada maksudnya Rame tuh bang Rame Oh gara-gara Duet sama nyokap jadinya rame Iya Lu pertama kali Itu sebelum indie sih Sebelum indie Oh gue sempet liat tuh Iya iya Lu sama nyokap sering bikin itu Iya iya sering Sama adek lu juga bukan Iya bener Iya iya Oh baru abis itu indie Abis itu indie Oh itu awal viralnya Awalnya itu Makin semangat tuh ya Ngeliat komen Semakin banyak komen Semakin banyak ide kan Iya Wah awal-awal gue juga gitu Awal-awal pacap hari itu Semua orang Hahaha Gue lu ini lucu ternyata Jadi ide banyak Setiap hari langsung mau upload Iya Geser Dom Lim Lom Sebenernya pengen nanya sih Tapi gak kenal dia siapa Soalnya gak centang biru Hahaha Maksud Ini makin menjamur ini Gak pake nom langas li Biar gak bisa dimaki Tetap bisa Bangsat Bom Lim Lom Terus juga profilnya juga gak ada Matahari Apa sih itu Tapi lucu sih Dom Jadi makanan orang-orang ya Karena apa yang kita share Kita bilang kita kesel dengan ini Makin sebut-sebut Jadi Jadi trademark Iya jir Asli Gue waktu itu pernah Podcast sama Panji disini Gue bilang gue kesel banget Gue dibilang Keanu Semua postingan gue sekarang Keanu Gue udah ganti rambut gue kayak exhibit Kemarin gue udah merasa exhibit nih Semua orang akan bilang exhibit Wah Keanu kayak exhibit Tapi itu jadi Kalau kita makin ngomel Orang makin semangat Makin seneng Iya Sekarang gue liatin aja Tapi gak kok Aku memang Keanu gitu aja Bang Iya Aku memang Keanu Lama-lama gue juga akan menggendutin Badan gue sedikit Gitu ya Terus pake yang lebih pendek lagi Kayaknya Ini Sama ngomong elang Eh elang Ada begitu ya Ada begitu ya Ajih lebih cocok Kalau dulu ternyata Gitu ya Sebelum Dari Woy B Sebelumnya kerjaan Atau kegiatan Apa sih bang Gapur 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 Kayak dari SMA Banyak ya Kayak Breakdance Gitu Aku Main futsal juga kagak Enggak Gak ada cita-cita jadi pemain Pupuk Kaltim gitu Dulu kan Pupuk Kaltim Ada Ada Pupuk Kaltim Pupuk Kaltim dulu namanya Aku tuh pengen jadi keeper sebenernya Dulu bang Serius Jadi keeper Tapi tangan bengkok Woy iya Gak bisa ini Kalau lu giniin Naiki ya Oh iya Patah Ketabrak apaan saya warna biru Aduh Itu apaan siapa Partai Biru Terus Itu kapan kejadiannya SMP SMP Lu ngapain kok bisa ditabrak mobil SMP Kan Aku kan dulu di Kaltara tuh Yang gue bilang tadi Kali Kaltara-Kaltara Kan jauh ya Sekolah ya Jadi harus bawa motor sendiri Di bulungan itu Bulungan Oh ini anjing sih bang Jadi pulang sekolah Di persimpangan Ini udah kosong bang Makanya aku Lu bawa motor sendiri Iya Ini udah kosong nih Yaudah aku jalan Kok tiba-tiba ada mobil nih Enggak Kok belok Ada kok liat kiri kanan Ada kosong Kosong Terus Tiba-tiba Usut punya usut Ada ibu-ibu Nyenyenyen anaknya sambil nyetir Anaknya melawan Anaknya melawan Jadi anaknya tuh kayak Atasnya nang setir Oh anjir Nah Dia nyusui Setirnya ketendang Nyenggol motor Gar-garan nenen Tangan ku patah Anjir Anjir Seorang pelajar ditabrak Ibu-ibu yang sedang menyusui Jadi apa anjing Waduh anjir Jadi gitu Dia setirnya ke kanan jadinya Gak bertaku Oh lu mental Gimana Gak Gak Dicipuk Bener-bener langsung Pak gitu Iya maksudnya Samping Samping kiri kan Disini kan Lu gak liat tiba-tiba ketabrak aja gitu Iya tiba-tiba ketabrak aja Anjir Pas mau bangun Pas mau beriri Kok tanganku nyangkut nih Wah anjir Panas gak rasanya Gimana Gak panas ya Kayak Nyilu tapi kayak Aduh Di atas yang nyilu Ngele Jadi tanganku Ini telapak nih Di belakang sini Itu aja muter kayaknya ya Iya Kok bisa Nah Kok Ada apa kok bisa bengkok Biasanya kan orang dioperasi Nah Ini dioperasi Itu dioperasi Eh gak dioperasi juga sih Dipakein gift gitu lah Berarti gak di black Gak di Iya Cuman istilahnya di semen gitu kali ya Iya Gift tuh kan di semen ya istilahnya Ntar Itu tiga roda Atau semen padang Kayaknya lebih kokoh semen padang deh Padahal Terus Ini awalnya malah Cuman segini nih Iya Setelah dicabut tuh Giftnya tuh Segini doang mentoknya Oh gak bisa turun Gak bisa turun Oh karena kelamaan Dibawa ke tukang urut Dipaksa Dikasih minyak bang Wah ini minyaknya Asli Kalimantan tuh kan Ada pantangannya bang Apa pantangannya Selama minyak itu Belum kering Ini Kita gak boleh dipegang cewek Walaupun ibu Beneran Kalau gak nanti Kasihannya hilang Bencong Mungkin boleh Mungkin boleh Wah kalau itu gak boleh ya Gak boleh Jadi kalau Dipegang nih Hilang Kasihannya Wah itu ilmu dari situ tuh ya Maksudnya Kepercayaan begitu Dia gak diurut Diurut Tapi gak boleh disentuh Diurut tapi Yaudah setelah diurut nih Pakai minyaknya Minyaknya tuh Gak boleh disentuh Eh badan kita tuh gak boleh disentuh Berapa lama? Sampai minyaknya kering Sampai minyaknya kering Berapa lama itu? Dua tahun apa ya Gondrong kocak Gak lah Tari 2 jaman aja 2 jam ya 2 jam ini Terus Kenapa kau masih bisa bengkok? Kan dia udah banyak pantangan Karena aku telat Harus ya aku langsung ke tukang urut itu Ternyata Aku ke dokter dulu Oh harusnya ke Langsung ke situ Tukang urut Telat berapa jam? Wah lama dong Ya kan gue gak tau wajib Kan setelah di gift kan lama tuh Semingguan apa dua minggu gitu Nah harusnya pas abis Tanganku bengkok itu Langsung dibawa ke Tukang urut itu Malah ke dokter Dokter bilang apa? Dokter bilang ya Ini Teputar aja bang sigutnya Berarti harusnya bisa dioperasi? Harusnya bisa dioperasi Bener lagi? Hmm Cuman gak tau kenapa waktu itu Gak dioperasi Cuman dibaikin dari luar Sekarang gimana rasanya? Kalau dilurusin gini ya Agak ngilu dikit gitu lah Oh iya 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 lu bawa motor gimana? Berarti begini sesatunya Gini Kan bawa motor begini Kan gak jauh Masa bawa begini Kecuali gue hami Kan metik doang Metik kan gini kan bisa Tadah Oke lah Keser Gondrong pernah ketahuan Coli ya? Dari Duta ke sempat Apaan sih ini pertanyaan Selalu colak Coli Ini nih yang bikin Penonton jadi makin banyak Kenal lu? Enggak lah Enggak lah Masa sih gondrong-gondrong Gak pernah Yang gak pernah ketahuan Kan ini dibilang Kalau pernah ketahuan gak? Dulu gak pernah berarti Gak pernah Sekali sama temen-temen pun Gak pernah Ayolah pernah lah Gak pernah berarti Lu aman terus ya Aman-aman Hebat Mantap Cuma Duta yang pernah ketahuan Nyari temen dia nih Gue sebenernya gak pernah Duta Cerita-cerita gue di PWK ini Ah banyak bohongnya Lu doang Ketahuan Beser Dari Tuan Q4 Pernah ditawarin main film sama Coherness Kenapa ditolak bang? Lu langsung minum lu Kenapa? Lu pernah emang Gak persi apa anjing Enggak pernah bang Gak pernah Coherness tolong lah Kalau mungkin diwujudkan boleh Cuma gak pernah Loh ini kok dia bisa ngomong tuh Tuan Tuh sambil nongkrong dia begitu tuh Berarti ada info Gak persisi lah Gak persisnya di tengah ya Dia emang pengen liatin Gapuranya dikit Gapuranya sekalian dong Kan tinggal ke belakang Tuh lu kok blokatnya Lu tinggal ninggir ke belakang gitu Nah jadi ini gimana nih film nih Gak pernah Gak pernah Ayo kita fitnah dia temen-temen Gak pernah Ini kalau emang iya Dan lu tolak Wah lu berarti The real indie Lu emang Apa sih Kota Gedung Dunia Butuh duit bang Tetap bang Lu banyak banget Katanya juga pernah dipukulin Aparat waktu itu Karena bikin konten prank Iya kan 2016 tuh aku Ngeprank bang dulu bang 2016 Ngeprank asli Asli Waktu itu belum banyak bang Orang-orang ngeprank di youtube Bikin lah Waktu itu aku bikin Ngetawain orang Gak dikenal Jadi lu gimana tuh Datang nih aku Ini ada orang nih Berdua cowok Misalnya gue nih Lagi sendiri Aku datang Duduk sampingnya Disini ada temanku Bertiga atau berempat gitu Lihat-lihatan Langsung aja bang Wah 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 Di depan gue nih misalnya Iya Samping-sampingan Jadi Oh gue lagi duduk nih Lu Lu Iya Kepung di pinggir-pinggir Di pinggir-pinggir nih Terus lu ketawa begitu Wah Ketawa gitu-gitu aja Wah Wah Kukul lanjut Sampai situ masih aman Oh aman Masih aman Oh kaget doang Iya Pergilah kami Pas pergi Dipanggil sama cowok dua ini Apa kata aja Dek Sino Kenapa om Ngapain dari kalian Enggak om Ini kita bikin video Prank-prankan doang Ngetahuin orang gak dikenal Ini Videonya om Kalau mau liat Bang Dipukul aja Dipukul bang Muter gak pala lu waktu itu Begitu tuh Enggak ya Gak Balik lagi Jadi burungan tuh Anceng dipukul langsung Tapi dia gak mukul Waktu Kalian gak tau-gak tau Kenapa dia gak marah Pas lagi teks ya Wah itu yang namanya Berarti dia masih menghargai video itu Delay on emotional itu bro Jadi dia mikir dulu kayak Atau gak harus marah nih Anjing gue marah tuh Kayaknya keren gue marah deh Terus dia ngeliatin Badan-badan lu pada Ya gue menceking gini Dek 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 Dipukul tuh Lu semua dipukul atau Lu doang Aku doang Karena aku yang paling depan Karena kan yang gue channel aku ya Jadi yang tak menjawab Bukan yang tak menjawab aku Yang ngobrol sama dia Tapi tidak minta izin Setelah ketawa-ketawa Enggak Maaf Pak Tadi kita cuma jini Oh itu masih esipah kan Oh iya iya Belum ada pikiran gitu kok ya Dan kan gue sadar bang Disini ada logo TNI Waduh Itu yang kami Tidak sadar Tidak ada hormat-hormatnya Anak SMA ini Wajar dipukul Untung gak ditemak Mata lu Dikenggarin Talu disini Cukil-cukil Dikenggarin Mata dia Mata dia ditemak Sebelah kanan aja Mutah dua-duanya Mutah dua-duanya Wah gila lu Iya Wah dipukul lu Terus gimana Suruh push up apa Yaudah minta maaf bang Minta maaf Terus Enggak maksudnya Orang rame gak Dateng gara-gara itu Enggak Karena waktu itu Kami selalu nyari Target yang terpisah dari Komoran-komoran orang Oh takut ada apa-apa Iya Eh ternyata memang ada apa-apa Aduh anjir Tapi itulah perjalanannya Dari awal gak tau Kita belajar Iya teori Mana ada yang tau kan Kita kalo gak Mencoba di lapangan Benar Yaudah Mayan lah Tampol dari Aparat Gajar Dari Guest Wai Bang Gapur Kedai nasi kuning mamamu Masih buka kah Jam segini Lu Nyokap bukan nasi kuning Jualan nasi kuning Sampai sekarang Kayaknya langganan banget deh Sampai fotopropnya juga kuning nih bang Iya jir Aduh jir Lu berarti Nyokap Jualan nasi kuning Nasi kuning Nasi pecul gitu Di depan pasar 10 ribuan gitu lah Sampai sekarang Udah tutup bang Wah semenjak Pagi doang Oh Enggak maksud gue ini Maksud gue sampe saat ini Dia Dibukan jam ini loh Maksud gue Besok buka gak dia besok Besok buka Besok buka Gak jadi bakso Tau Tau lah Emang disini Konek Pentol gitu Tau Kasih bumbu-bumbu Kasih bumbu-bumbu Tau Bulu jualan kayak gitu Di sekolah Oke Habis itu Capek Ngareng lebih gampang Yaudah jualan nasi kuning Oh dipasang Dipasang Dari jam berapa Sampai jam berapa Dari jam 6 pagi Sampai Biasanya habis itu Jam-jam 9 gitu lah Oh pagi doang Pagi doang Karena Posisi jualannya Mamaku itu Di tempat orang Lewat bang Oh kau ini ya Apa ngalangin jalan Ngalangin jalan Makanya Makanya Cuma sampai Jam 9 aja Tau gue maksudnya Pagi-pagi itu Yang dipinggir-pinggir jalan Yang rame Pasar pagi lah Pasar pagi Betul Berapa tuh pajaknya tuh 300 ribu sebulan Buat preman itu Ya Preman sih gak ada ya Oh gak ada ya Cuman 300 ribu Plus rokok gitu sih Plus rokok Wah Boleh teman-teman Dari jam 6 Sampai jam 9 Namanya apa Ada di GoFood kah? Gak ada Gak ada Di tempatku belum ada Di Kalimantan Utara tuh Itu tuh masih di itu ya Bulungan itu ya Masih di bulungan Masih di sana Cuman aku yang Steady sama Rinda udah Ih rumah lu kayak Masih rumah-rumah papan gitu Kuliat Iya Kayak rumah Malaysia gitu Rumah-rumah Melayu gitu Rumah Melayu gitu Di Padang kan juga Beberapa ada gitu Rumah Gadang gitu nyebutnya Jadi ketika gue liat konten lu Berasa Vibe autentiknya Lu kalau udah kaya Nih gak ada lagi nonton luntar Iya nih Orang biasanya biskini-biskini Jadi kayak gayanya hidup Wah gak se-authentik dulu Jadi lu mending simpen aja duit terus Rumah mah tetep aja begitu Kayak gue nih Kayak sana pendek Kayak itu kabari Dari King Ramadan Bang Ceritain hal terparah apa Yang pernah lu lakuin Selama sekolah Apa ya Aku SMA dibully bang Jadi aku Gak ada pengalaman akal Kayak lu Iya Gak ada Contohnya dibully kenapa Apa ya Musik nih Karena stand up gitu sebenernya bang Karena stand up gitu Iya Maksudnya? Karena masih aneh waktu itu stand up Di sana ya Di sana Lu bener-bener menggilai stand up dulu Tahun 2015 itu Suka banget Siapa yang sering lu tonton dulu? Ya Yang suci lima? Siapa? Bang Indra Indra Wira 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 Terus Iya sih Itu yang sering lu tonton Sekarang kenapa gak lu lanjutin? Gue liat ya dari tadi tuh Treatment komedi lu tuh sama kayak Stand up tau Ini mau tanggal 21 main lagi nih bang Dimana? Sama Rinda Stand up Stand up Wiss Oke Udah gak buka Cara-cara gitu lah Disini lu balik kapan emang? Antara besok atau lusa? Cari Yono Cari Yono Lu gak ngabarin Yono? Udah Udah Susah orang sibuk sekarang dia mah Siapa Yono? Yono Anjing Yono emang udah sombong banget Parah Lupa dia aku pernah beli bingkisannya 20 ribu dulu Dia udah susah makan bang Karena aku kasihnya Aku beli dia jual bingkisan Gambar The Beatles Emang lu pernah? Berarti udah lama kenal sama dia? Udah lama bang Dari tahun? Ya aku pindah ke sama Rinda itu 2017-an Udah lama ya? Udah lama Aku kenal sama Yono Gimana gimana cerita Yono? Cerita Yono Kasian dong memang Makannya susah Sampai dia bikin story Apa? Jual bingkisan itu kan? Iya 20 ribu Wah Karena temen ga bang? Iya Aku beli bang 20 ribu Gambar The Beatles Dikasih bonus Rolling Stone Berarti kan 10 ribu Berarti kan 10 ribu 1 ya Kenapa ikan tulis 20 ribu Dapat 1 Aduh anjir Wah Struggle banget dia ya Iya Sekarang udah keren banget Yono Hebat, hebat, hebat Mantap Yono Selalu membumi Yono Keren, keren Mantap Dia Bintang video klip gue tuh Diselengang Pita Di band gue Oh iya, iya Mauan lah anaknya Belum terlalu kaya nih Terlalu kaya Susah Susah mempelas itu dia Main lah ke kosan red Eh, dia di kosan red ya Yono sekarang ya Masih atau ga sih? Ga tau dah Kayaknya disitu-situ aja Dateng lah Iya lah Geser Anjir mukanya Bah Ahut ini Kenapa sih? Bah Ahut Gue tuh bener-bener udah banyak banget Di stiker orang Di Whatsapp itu Di Twitter tuh di gif-gifin Di Twitter tuh gifnya begitu semua Waaah Gue belakang Gue belakang Gue belakang Gue hape lupa Gue kapan gue ngomong itu Oh ini nih Bang ceritain Kelakuan Kemal yang paling absurd Dan di luar nalar manusia Nih Kemal ada disini nih Kemal Apa yang paling absurd ya? Kalian tuh Seumuran? Dia 2000 Tahun 2000 dia Beda setahun? Cuman Satu kampus Satu kelas Oke Udah berteman Berarti udah lama Udah 17 itu 17 itu Ngering absurd ya Cuman Kesel aja aku sama Dani Bang Kenapa? Kan kalian berdua-dua Selalu gitu Kita kan gak tau nih Motornya bangsat Bang Motornya bangsat Motornya ini Supra Iya Kau mau kemana-mana Harus dipanasin dulu Lama Supra tahun berapa sih? 2003 ya? 2003 ya? 2003 2004 2004 pas Euro itu ya Selalu bola Selalu bola Selalu bola Pas Euro Yunani itu juara Udah lama itu lah jir Iya Sudah mulai aki-aki sih Motor itu ya jir Asli panasin Sumpah lama betul Bang Makan mie itu sampe Ngembang mie nya Bang Baru panas itu motornya Tapi kan Maksudnya Ini kalian sama-sama Mutuskan untuk gondrong nih Iya Kemal juga Kemal juga Gara-gara lu Atau gimana? Gak tau ya Dia Soalnya circle gue juga semuanya lagi gondrong Semua nih Ditua kreasi gitu semua Gue tuh sampe bikin Peraturan ya Peraturan gue cuma satu Ya dateng telat gak apa-apa Dateng jam 1 jam 2 Gak apa-apa Terus Kerjaan lu Cuali potong rambut Sama kita Bang Gue pecat Sekarang panik tuh Sadik udah gondrong Bibi udah gondrong Rehan udah gondrong Maksudnya juga Bang Tiga-tiganya tuh Kameramen sama Eh kameramen Editor gue tuh juga gondrong Iya Iya Biar apa gitu Biar apa ya Gak tau tapi lu suka aja Iya Gak tau kayak bebas jadi gila ya Bang Kita gak mau Kita putusin ya Pokoknya As kreatif juga harus gondrong ya Teman-teman Biar vibe gue tuh enak Kayak di Di tua kreasi kan vibe gue tuh Kayak di sekre ya Iya kayak di sekre Anjir Kayak di sekre Mana njeng Wah akur Anjir nucupat namanya Wah akur Emang bener akur kan Emang bener akur Cerita pertama kali bertemu istri Sampai sekarang udah punya anak Nah Istri gue tuh Followers school sebenernya Bang Oh Followers Kok pake Atasnya aja Oke Itu follower Terus Jadi waktu itu kan di twitter tuh Ada jaman-jaman flat Yang kayak insta story gitu kan Iya 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 Nah aku itu ulang tahun Bikin story Eh bikin flat lah disitu Habis itu Dia nge-replay Apa katanya Selamat ulang tahun ya kak Irvan Gitu Waktu itu Waktu itu Habis itu gue balas 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 Akhirnya ketemu Dua hari setelahnya ketemu Oke Tiga minggu kemudian Nikah Bang Nikah Tiga minggu kemudian Iya Tanggal pacaran Pulang dari Oyo tuh Hei Tapi tiga minggu kenapa Cepet banget putusan lu Langsung ke dia Apa ya waktu itu ku Apa sih bang Kayaknya aku Gak bisa Ini sih bang Gak bisa ngontrol Diri Nakal dulu aku bang Gitu semua lu ya Kalo liat Semua mau diterkam ya Tapi Iya Kan jodoh masing-masing Ada juga orang bilang Ketika lu udah dapet semua Malah susah jadi Cari jodoh Banyak juga tuh temen-temen gue Yang begitu Ya dia udah punya pendapatan sendiri Udah punya karir yang bagus Jadi dia melihat Cewek Suka sama dia Karena ketenaran aja Bener Sudah susah buat memutuskan Tapi lu terlalu cepet anjir Tiga minggu Waktu itu juga aku belum Saya terkenal itu sebenernya bang Oh Belum terlalu rame Iya Gak tau bakal kaya bang Kalo tau aku Nanti dulu Tapi tiga minggu lu bilang Gimana tuh Sistem pernikahan di kampung lu tuh gimana Waktu itu Tiga minggu Akhirnya Yaudah deh Datang ke orang tuanya Datang ke orang tuanya Udah pasti Gak mau dong Langsung gak mau Rambut udah begini Udah begini Baru waktu itu lebih kurus lagi bang Semikini apa nih tanganku nih Toleh Laku iki sopo Wani-wani nema carin anakku Gua serambutnya doa Iya ya Rambut gondrong begitu Datang ke rumah orang Waktu itu Wah sempat ada penolakan lah Gimana maksudnya Langsung Ya jadi Aku gak tau Maksudnya mereka Di belakang mereka lah Iya ya Eh tetap mau Jadi yaudah Terusin Kebetulan waktu itu pas covid bang Jadi juga Karena waktu itu aku Duit masih kurang Jadi terbantu loh Dengan adanya covid waktu itu bang Dibantu dengan Karena konten-konten naik Bukan Bukan Karena akhirnya pengeluaran ku jadi sedikit Oh karena covid Karena covid Oh paham Wah orang tuanya pun Ah mumpung covid nih Iya Oh ini undangannya dikit aja ya soalnya covid Padahal duitku yang segitu Tapi gue juga kaget Pas gue ngeliat instagram lu kemarin apa tadi ya Wah udah punya anak ternyata lu Itu Anak tuh sebenernya Bukan anak kandung bang Nih orang-orang gak tau sebenernya Ceritakan Irvan Alkisa nih Adekku Punya anak Adekmu Punya anak cewek nih Punya anak cewek Iya Terus Dia selesai lah sama suaminya Oke Kasian dong anak ini Ya cerai Gitu Ya udah Sementara Ikut aku dulu Dari kecil Umur berapa? Sekarang udah 2 tahun Wih kecil banget bro Berarti Sehari-hari sama lu Iya Dan istri lu juga Oh iya Udah tinggal Udah tinggal sama-sama Nikah 3 minggu Langsung dapet anak Iya loh Iya iya bener-bener Anugrah sih bro Menurut gue begitu ya Tergantung lu yang ngejalanin Gue kira itu Anak Kandung lu Orang Ngiranya gitu Karena mirip Memang sama aku ya Karena kan anaknya adeku kan Iya 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 Lu pukul gak itu suaminya Kayak ada video baru tuh bro Dia nemuin Selingkuhan bininya Dia dihajar di pinggir jalan Tinggal Mumpung kan Wah kebetulan ada si anjingnya Gua baru paham sekarang Dan elunya belum punya anak Belum Belum Aku kan masih sama orangtuaku nih Bentar dia mikir itu anak lu dong Eh lu bapaknya Bisa Mas dia sudah sadarkan papa Aku bukan papa Mung Ya udah gua anggap kayak anak sendiri aja Manggila juga udah papi mami gitu Ui Bukan om ya Iya 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 keluarkan hanya tawa masalah kita hanya berbentuk sebagai rambut hajir tolong dipotong jadi tiktok teman-teman posting di gondrong ID gondrong ID gondrong ID beser dari bulebul bang di Kalimantan kan katanya banyak cerita-cerita mistis ya, lu percaya gak atau lu pernah ngalamin gitu gak contohnya kepuhunan kepuhunannya apa kepuhunan tuh kayak, misalkan ditawarin nih bang Pras makan tempenya bang Pras gak mau udah aku mau buru-buru nih, mau cabut terus bang Pras bakal kena sial biasanya tuh kecelakaan gitu lah, paling meninggal apa-apa ya kan apalagi bro, kalau kecelakaan selain meninggal kecelakaan paling-paling meninggal gimana ceritanya anjir, gara-gara gue ambil tempe, gue ketemu senajal gue iya tapi emang kayak gitu kepercayaannya iya iya namanya kepercayaan iya iya bukan gua tidak menerima gua baru tahu dan bereaksi gitu bener bener aman jadi misalkan kita ditawarin sesuatu iya iya ini lebih ke kayak kita mau pergi sih sebenernya kalau ini bang Pras tempe oh gak mau bang Pras disini aja nih gak kemana-mana aman oh malaikatnya pergi kamu anjing oh begitu ya sama kayak gua pernah denger tuh katanya kayak minum juga kalau apa dibuang dulu kalau gak mau minum tapi kalau itu lebih ke blosok-blosoknya lagi sih kayak kita makan nih misalkan kita harus naburin sedikit ke bawah ceritanya buat jatah bumi jatah bumi gitu lah alam buat mahluk yang tidak terlihat lah ceritanya kayak gitu contoh misalnya kita mau nih sampe gitu gitu buang dikit tuh buang dikit nah kalau yang makan semut itu ntar ya berbagi oh sama siapa aja kokil kalau kita enggak enggak ini karpet kayaknya kayaknya karpet ya kayaknya kaneben basahin dulu biar emas cukup keras ya hari ini Yanti hahaha gitu lah ya gitu gue kalau ditawarin kalau bisa pas di Kalimantan diterima aja walaupun gak suka ya dicicip aja kayak dicut enggak apa-apa yang penting kita udah ngerasain aja gitu oh itu budayanya disitu ya budayanya kayak gitu nah kalau seandainya kayak gue nih orang yang gak tau baru dateng misalnya kan ada mau nampil ternyata diajakin orang pergi makan terus gue udah kenyang terus ayo bang makan ah enggak 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 nah biasanya yang orang situ yang ingetin temen-temen yang daerah disitu lah kayak awas nanti kepunan lo gitu diingetin gitu oh paham kalau dia masih ngelanggar ya udah ya kalau mati mati gitu ih sama ini gue pernah dengar ya gue lupa daerah mana kayaknya daerah Kalimantan juga kalau nyakitin hati cewek bisa aneh-aneh juga penglihatan kita wah itu ada bang itu bang jadi gue tuh pernah main di salah satu lah daerah di Kalimantan ini kayak Kalimantan sama Ebel juga ya kan kadang Ebel suka bercanda lah gitu terus ada orang situ jangan bercandain cewek gitu ya kan bukan ganggu cewek kita kalau bercanda hati-hati perasaan cewek takutnya ada apa-apa soalnya pernah ada kejadian puas ada ketemu cewek lah mereka terus ternyata cewek ini patah hati atau sakit hati lah ya kan karena mungkin ditinggalin atau apa besoknya dia ngeliat semua kepala orang ada kontol di silingnya ngeri banget anjir masa kita ngeliat kepala orang eh kontol, kontol karena semua orang 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 anjir ambas semua kencing begini tuh ada tuh bang 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 ada begitu ya ada, makanya untuk orang-orang tertentu biasanya mereka pakai cincin soalnya lo sudah nikah gitu biar nggak jatuh cinta sama warga setempat gitu lah lo nggak pakai cincin? nggak sih soalnya udah kekecilan oh oke sama kayak gue juga udah kecilan betul-betul, sekarang dipakai di kalung istri gue oh iya udah sempit banget berarti itu namanya pakai kalung atau pakai cincin? cincin di kalungin cincin di kalungin cincin di kalungin cincin di kalungin terus gimana 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 itu ada juga yang begitu ada juga yang begitu kalau kita nyakitin si cewek setempat iya iya ada yang bilang itunya bisa hilang tititnya bisa hilang iya ini juga bisa hilang katanya gila masa bolos ada yang katanya tititnya beracun bang ada yang bilang tititnya bisa beracun tititnya bisa beracun tititnya bisa beracun kobra matuk pas matuk gitu tiba-tiba menghitam aja ceweknya kamu kenapa gitu itu wah sanggar banget ya banyak sih disana ya itu sama gue berapa kali ke Kalimantan terakhirlah gue dikasih kopi buat begini katanya hmm ada aduh banjermasin apa eh gue lupa gitu ada ada kopi terus kasih telur gitu iya iya tiga hari katanya wah itu biasanya mata agak panas gak bang dia biasanya kalau minim yang itu mata tuh agak panas kenapa gue bisa panas anjir mana tete mata kesitu sendiri ya padahal gak ada niat segera gitu mbak sorry mbak saya tuh pengen ke mata mbak sebenernya ganteng dia dia aduh 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 kak Allah kesan menyenangkan Zizi Albertan gimana perasaannya dulu pernah dipanggil ke depan pas cerita cintaku bang Radit kabar ceweknya gimana hmm lo iya yang pernah nonton ya 2020 sebelum covid tuh pokoknya hmm kesengaja emang buat nonton Radit iya dan itu pertama kalinya juga tuh nonton bang Radit hmm jadi nonton eh ternyata pas bagian cerita cintaku dipanggil tuh nama ku iya maju 2020 itu ya 2020 apa cerita lo waktu itu ee dulu di instagram banyak yang bilang saya ganteng dan imut gitu gitu terus terus pas punya pacar oh pas punya pacar pas udah putus kok gak ada lagi yang muji itu kira-kira kenapa nah gitu oh gitu pertanyaan lu ya gitu pertanyaan ya terus Radit selalu bilang apa jawaban selainnya nah pas ada itu enggak nah pas aku maju ternyata ada juga cewek yang dipanggil maju juga oh gitu kayak dijodohin kayak dijodohin disitu tapi lu beneran turun panggung gak lu kabarin waktu itu enggak soalnya ah ini orang kaya dia bang waktu itu siapa tau eh dulu ya kan sekarang udah punya istri iya ya mungkin istri lu yang terbaik lah hahaha selesai punya istri wah gak apa-apa cinta hahaha kabarin lagi hahaha cari lagi bener dari falcon was died bokap lu beneran galak sih bang atau cuma di video aja hah nah ini beda orang lagi nih bang set oh ini beda ini bukan ini nih iya bukan itu siapa namanya itu Dayat tuh Dayat itu Dayat ya Dayat ya kalau bokap lu kemana emang ada jadi guru hahaha bukan bapak yak bukan bukan beda 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 bukan yang siapa namanya Dayat Dayat ya Dayat itu bapaknya juga mirip sama yang ini yang mantap men hahaha iya iya mantap men hahaha anjir itu video-video sebelum tidur di explore youtube tuh mantap men gue nonton hahaha besoknya isi youtube gue yang keluar hahaha aduh anjir salah salah nih salah 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 dianya lebih kenyokap iya salah orang tuh coba-coba sekali lagi Dayat 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 kapan-kapan kita undang sini bareng bapaknya dia akan mantap men hahaha 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 besok dari Dikadidot bang katanya lu punya masalah sama Oza Rangkuti apa nih wah gak ada bang cobalah ceritakan ada apa gak ada ha cuma masalah centang biru aja ha gara-gara Oza centang biru waktu itu beluan gitu-gitu aja main main becanda-becandaan aja di twitter di IG di IG waktu itu Oza nya respon waktu itu respon berkawan kita bang masa berkawan hahaha hahaha gak ada masalah-masalah gak ada orang-orang nih suka banget ya iya drama media sosial itu anjir apa-apa langsung jadi masalah geser habis terutama buat Irfan Gafur menyenangkan sekali hari ini terima kasih loh jauh-jauh udah kesini udah bawain gelas juga buat Yanti Lisius sama Rindal loh sama Rindal anjir ini bukan PWK nya yang mau tur tapi ternyata Yanti nya yang mau tur anjir gini doang deh nih mas Showa tutorial bikin kopi hahaha mukanya ditutup gini hahaha oke terima kasih eh lu terdekat ada plan apa selain konten-konten di IG gak ada hahaha 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 gak ada ya udah kalo gak ada kalo gak ada gua kasih kaos dari khas kreatif oke thank you mantap Irfan oke teman-teman Irfan Gafur sudah kita bawa kesini dari tantangan kalian wah bisa gak bawa Irfan kesini datang bro datang berapa jam ya kalau dari lu dari sama Rinda ke Balikpapan dulu nih sejam oh Balikpapan dulu iya habis itu dari Balikpapan 2 jam 2 jam kesini iya wow 2 kali naik pesawat ya sekali doang dong tapi 2 jam kan transit dulu kan transitnya lu Balikpapan dulu katanya naik mobil oh naik mobil lewat Bandara Balikpapan oh gitu gua tuh di Kalimantan pernah ke Tanah Grogot tuh Kalimantan iya 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 anjing jauh banget itu itu lebih jauh lagi bang gua turun di Pontianak apa Balikpapan dulu ya Balikpapan dulu iya terus naik peri oh peri peri oh naik mobil lagi tuh berapa jam iya gua berasa hampir dibunuh rasanya iya gua dibunuh dimana ini pas sampe disitu kotanya ungu semua iya ungu semua ungu semua disitu bang tiap ulang tahun memang benda ungu asli setiap ulang tahun pasya lagi pasya lagi asli asli gak tau kenapa ya Tanah Grogot tuh Kalimantan juga ya Kalimantan juga ada tuh salah satu konten kreatornya yang mana ya duh tadi Tanah Grogot yang paling duh si Rigi namping mikir tuh inget lu udah gua lupa siapa gitu yaudah terima kasih temen-temen PWKawan yang sudah nonton dan jangan lupa beli merchandise kita disini temen-temen dan sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya komen siapa lagi yang harus kita undang jangan lupa subscribe, like, dan share sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih